Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Yendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat logo seperti ini nah teman-teman ini sudah saya sketsa menggunakan kerita nah disini saya menggunakan kerita versi 4.2.9 dan disini saya punya konsep logo yaitu seperti anyaman ketupat yaitu di bawah, di atas, di bawah, di atas dan sebagainya kemudian di bagian tengah ini saya akan kasih semacam tulisan kaligrafi tulisannya Al-Quran jadi logo ini cocok digunakan untuk yayasan untuk rumah tapis dan sebagainya jadi langsung saja kita buka inscape nya teman-teman nah disini saya akan gunakan ukurannya mungkin 500x500 kita ubah dulu ukurannya dokumen properties seperti ini nah kita akan ubah unitnya menjadi piksel kemudian lebarnya kita ganti 500x500 dan tingginya juga 500x500 yang lain tidak ada saya ubah ya langsung kita close seperti ini dan langkah pertama kita akan bawa tadi ya sketsa ini ke halaman inscape tadi dan disini sudah saya export tadi teman-teman ya saya simpan disini dan ini adalah logo yang sudah saya export tadi ya dari kerita kita drag saja ke inscape tadi nah tampilan seperti ini kita kecilin dulu seperti ini sekarang kita lihat teman-teman ya disini ada semacam elipsi ya ataupun lingkaran yang tidak sempurna karena setiap ujungnya ini mempunyai sudut yang lancip ya dan kalau misalnya teman-teman mikir ini mau dimulai dari mana gitu kan kalau kita buat pakai draw bezir kan terlalu rumit dan kemungkinan besar nanti sudutnya tidak sama maka disini saya akan gunakan elips ya seperti ini kita drag oh tidak nampak kita kasih warna dulu seperti ini disini kemungkinan opacity-nya tidak muncul nah disini teman-teman opacity-nya kita naikin dulu kemudian agar terlihat belakangnya yang ini kita mundurin nah seperti ini kita simpan disini kita akan membuat elipsi ini menjadi ada sudutnya di atas ya kalau kita gunakan elipsi yang dari bawaan ini kan tumpul nih ya biar sempurna kita duplikat ya kita bawa kesini oke kalau sudah coba kita geser disini kita kecilin nah kita akan pakai yang di tengah saja teman-teman ya yang di tengah saja maka ini kita seleksi keduanya ya kita pilih part lalu kita klik intersection teman-teman nah seperti ini kemudian disini saya akan gunakan sedikit agak lebih tebal ya nah disini tebal maka saya akan gunakan stroke ya memanfaatkan stroke-nya tekan shift kita pilih disini nah mungkin stroke-nya terlalu besar kita ganti dulu ukurannya mungkin di angka 25 ya nah di angka 25 kebesaran 22 oke di angka 22 kemudian untuk pilnya kita hilangkan saja seperti ini dan ini kita akan compare menjadi 4 teman-teman ini masih berbentuk stroke ya karena pada dasarnya stroke itu punya garis itu di tengah ya kecil disini coba kita view lalu kita x-ray mode disini nah ya ukurannya kecil sedangkan kita akan pakai ini ya ukurannya sama seperti apa yang kita lihat ya maka kita ubah menjadi part ya coba kita aktifkan lagi disini nah ini masih kecil ya coba kita pilih part lalu kita object to part kita lihat nah teman-teman ya sudah lebar sesuai dengan apa yang kita lihat ya nah seperti ini lalu ini coba kita non-aktifkan lagi dan disini coba kita duplikat teman-teman ya ctrl D lalu kita bawa ataupun kita putar rotasinya menjadi 90 derajat kita klik disini nah sudah terlihat ya kita block saja keduanya kita opacity-nya kita naikin ya naikin seperti ini lalu kemudian ya yang ini kita duplikat lagi ctrl D kita klik sekali sampai tumbuh sudut seperti yang bisa diputar seperti ini ya tekan ctrl nah kalau sudah sekarang kita akan buat background di belakang teman-teman ya kita buat background di belakang seperti ini oke kita kasih warna kita hilangkan stroke-nya dan kita bawa ke belakang ya kita bawa ke belakang seperti ini nah sekarang kita akan coba gabungin semua object yang telah kita buat tadi ya kita select all seperti ini ya pastikan yang disini saja teman-teman ya kotak ini tidak terpilih lalu kita pergi ke part lalu kita pilih combine nah ini sudah bergabung semuanya sekarang kita cek dulu teman-teman ya apakah sini sudah menjadi part semuanya kita pilih view lalu kita x-ray mode nah sudah terlihat ya sudah menjadi part semuanya oke sekarang kita akan coba kita aktifkan non aktifkan dulu kita tekan ship ya pastikan sini sudah terpilih lalu kita pilih background tadi dan kita pilih part dan kita pilih division nah disini sudah terbagi teman-teman ya sudah terbagi berarti tebal ini tadi ya tebal ini sudah bisa kita lihat ya sama seperti ini oke sekarang ini yang tidak terpakai kita buang saja disini oke dan disini yang bagian-bagian tidak terpakai kita buang saja pilih lalu kita tekan delete oke nah sekarang sudah selesai kita potong teman-teman ya hasilnya seperti ini dan kita lihat disini ada bagian yang terpotong ya disini masih belum belum apa namanya belum menjadi satu ya maka disini kita akan kombinasikan ya ataupun kita union ya disini kita pilih tekan ship ya kita pilih bagian ini untuk ini bagian atas nanti ya atau teman-teman kita ganti warna dulu ya biar enak beda kan ya nah seperti ini dan ini di atas ya ini di bawah kita pilih yang ini saja kemudian disini kita ganti lagi warna kuning juga sama disini oke kita ganti warna kuning lagi ini sama juga warna kuning nah sekarang kalau sudah kita kasih warna ini kan enak nih kita bedakannya ya sekarang kita coba satukan ini ya nah disini masih terpisah nih kita akan union teman-teman ya tapi ini kalau kita union satu persatu ini kan lumayan agak makan waktu ya maka caranya ya nah disini coba kita union dulu ya kita union dulu op sebentar nah kita union disini ya kita klik part lalu kita union nah maka dia sudah bergabung ya tapi ini kan satu persatu kita ulang lagi sampai disini ya nah caranya ya tadi kita undur dulu kita pilih salah satu bagian ya kalau kita klik edit kita klik edit kita klik edit lalu kita pilih select same lalu kita klik bagian fill color jadi kita pilih di bagian color yang sama ya kita klik nah disini maka semua warna ini sudah terpilih ya tinggal kita pergi ke part lalu kita pilih union nah lihat ya secara otomatis dia sudah bergabung semuanya ya di semua bagiannya kita cek disini nah sudah sekarang warna kuning juga sama ya ini masih masih berpisah satu persatu ya nah masih berpisah kita pilih salah satu objeknya kemudian kita pergi ke edit lalu kita pilih select same lalu fill color nah warna kuning saya pilih tadi jadi warna kuning semuanya sudah terpilih pergi ke part lalu kita union nah sampai disini mungkin teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan karena lumayan agak cepat nih ya karena sudah mau ajan ya oke sekarang kita samakan saja warnanya seperti ini kita akan buat ini teman-teman ya di setiap pertemuan ini ya nah disini di atas ini di bawah kita kasih pembatas warna putih disini ya warna putih caranya kita pilih semuanya seperti ini kita pergi ke part lalu kita insert ya coba kita lihat disini ya perubahannya nanti kita pilih part lalu kita insert tuh teman-teman ya sudah terlihat ada potongan-potongan disini ya nah ini sudah terlihat oke sekarang kita coba ya disini kita kasih warna kuning kuning emas lah ya kita kasih warna kuning kita klik dua kali disini maka keluar settingan warna seperti ini nah langkah selanjutnya kita pilih warna yang kita inginkan ya mungkin warna kuning ya mungkin di belakang ini saya ganti warnanya hitam teman-teman ya biar lebih premium nah seperti ini tinggal kita kecilin lagi seperti ini nah biar tidak nutup teman-teman ya biar tidak close nanti ya snap ini kita matikan saja ya tidak dipakai kali ini itu salah satu mengganggu kinerja dari inkscape sendiri ya nah gambar image tadi kita hapus ya biar tidak terlalu berat kita ctrl G ya kita group kita ketengahkan dulu disini oke nah sekarang kita ungroup lagi kita ungroup dulu lalu kita akan kasih disini lapas Al-Quran tadi ya Al-Quran kita cari disini di bagian download ini saya download gratis teman-teman ya gratis disediakan oleh mungkin teman-teman yang buat kaligrafi ya kita drag kesini oke sekarang kita akan ubah warna ini ya warna op warna kaligrafi ini kita ubah jadi warna kuning ya tetap warna putih karena ini masih berbentuk jepek ya nah ini kita akan trace ya kita trace tracking ya kita trace seperti ini nah kita klik update kita klik ok kita close sekarang kita sudah punya gambar satu lagi ya itu pektornya ya dan ini tidak kita pakai lagi ya kita delete kemudian ini kita ganti warna kuning tadi kita kecilin dulu kita bawa ke tengah seperti ini kita ganti warna putih mungkin nah seperti ini atau warna emas juga ya kita pick color seperti ini nah tinggal kita besarin dan kita tengahkan seperti ini ya nah sudah jadi sekarang kita tinggal kasih nama biar ini tempat nampak seperti efek emas silahkan teman-teman digradasi saja ya dan kita tulis disini misalnya rumah tahpis ya rumah tahpis tahpis oke kita kasih warna putih kita bawa ke sini kita kecilin dulu oke kita bawa ke atas lalu kita klik lagi disini atau hit misalnya atau hit kita kasih warna emas juga sama ya lalu kita besarin seperti ini nah sudah jadi ya biar lebih cantik lagi mungkin ini saya ganti menjadi robot nah kita kasih yang bolt ya yang bolt seperti ini lalu kita pilih semuanya seperti ini kita ke tengah nah sudah selesai ya nah baiklah teman-teman yang mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati